Saya enggak dengar Ibu Megawati kasih dukungan kepada Pak Presiden dalam keadaan yang serius sekarang. Bahkan Ibu Puan Maharani berpresiden. Saya usulkan begitu, Pak Presiden sebaiknya sabatikal di mana gitu, dalam dua semester, supaya ada orang yang merasa bahwa oke, gangguan publik itu berhenti. Karena Presiden dianggap sebagai gangguan publik. Terima kasih. Ya, sebetulnya enggak ada yang penting lagi, sebab setiap kali Pak Mahfud sebagai siapa-apa, menkopo, menkopolitron, menkopolitik dan sinetron gitu. Kan kita tahu bahwa ya saling lempar istilah aja kan enggak ada soal kan. Yang jadi soal adalah, Pak Mahfud pada waktu itu, sehari sebelum geng ini jadi problem, itu tampil di depan televisi, dan beliau mengatakan kami baru rapat lengkap. Ada Panglima TNI, ada Kapolri, segala macam tuh. Lalu dia umumkan bahwa ada yang murni yang tidak murni. Berarti itu hasil rapat serius kan. Tapi Pak Mahfud bantah bahwa enggak, saya sendiri kok santai aja hanya dengan ajudan. Ini memang deman Mike ajudan. Tapi dia sendiri yang ucapkan bahwa kami rapat serius, karena itu lengkap. Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri. Jadi itu sebetulnya mulainya di situ. Jadi kalau itu kemudian berkembang, saya kemarin anggap itu Mahfud dan Istana diprank oleh tujuh orang. Kan Mahfud sendiri bilang ini cuma tujuh orang. Ya kalau cuma tujuh orang, ngapain jadi panik gitu kan. Sehingga kepanikan itu yang orang hitung lain kali. Nanti kalau diprank lagi tuh panik lagi, lalu habis amunisinya tuh. Sehingga kalau ada yang serius, lalu berhenti seluruh kemampuan Istana. Tapi poinnya tetap, demokrasi tidak boleh berhenti. Kendhati ada pandemi, kendhati ada Covid, segala macam. Kan ini cuma soal kita mau mengevaluasi ketidakpuasan antara PBKM, ya biasa aja kan. Ya nggak ada soal, tetap lakukan protokol kesehatan, apa segala macam lah. Mau divaksin juga. Kan problemnya, kita tidak lagi melihat ada semacam dirigen, istana yang mengatur soal pandemi ini. Karena itu orang menganggap, ya kalau nggak ada dirigen, ya endgame aja kan. Kan itu logikanya sama kan. Nggak ada hal yang Presiden bolak-balik bikin pencitraan, tetap orang nggak percaya. Jadi yang saya terangkan kemarin, bahwa rakyat itu tidak mendendam pada kekuasaan. Mereka sekedar tidak memerlukan lagi kekuasaan. Jadi ini beda dengan oposisinya tentu ingin mengganti kekuasaan. Tapi bagi rakyat, kekuasaan tidak lagi diperlukan. Ini barang yang udah nggak diperlukan, mau diapain, nggak diperlukan yaudah. Ya endgame ini kan sekedar istilah yang milenialis, supaya lebih enak jadi mudah untuk diucapkan endgame. Yaudah, nggak ada soal kan. Kan tinggal diproses nih bagaimana endgame itu dihasilkan. Saya kemarin usulkan, ya bikin aja demisioner. Jadi karena tidak diperlukan lagi, tapi belum masuk di dalam tahap elektoral, maka virusnya dilemahkan gitu kira-kira nih. Jadi kekuasaan ini kalau dia virus, kita lemahkan aja kan. Supaya dia nggak kemana-mana tuh. Nanti diaktifkan lagi di 2024. Kan gampang aja tuh. Kan bisa dicarikan klausur konstitusionalnya kan. Bahwa Indonesia pernah melakukan sebuah percobaan dan berhasil. Bahwa Presiden karena tidak diperlukan lagi, tapi belum bisa diganti. Karena mengikuti diatur elektoral, maka di-dius dulu gitu. Ditenangkan supaya nggak tampil-tampil. Karena setiap kali Presiden tampil, imunitas bangsa itu turun. Karena dianggap nih, ngapain lagi sih liat muka Presiden. Saya mau terangkan itu secara jujur bahwa orang tidak lagi melihat Presiden sebagai pemberi solusi. Karena dia sendiri lagi cari solusi. Dan dia nggak tahu bahwa masalahnya, dia nggak tahu masalah. Nah, soal-soal semacam ini yang akhirnya jadi ribut. Terus dianggap mahasiswa yang mulai lalu. Toko-tokonya dipamerkan. Baser langsung bergerak. Meminta supaya difoto. Nanti disebar. Ini kan Baser ini kurang ajar kan. Dia memencah belah bangsa kan. Ingin sesama anak bangsa saling menangkap. Saling menghalap. Itu susahnya. Jadi, endgame ini adalah semacam headline dari past event, sekuensi peristiwa, yang menunjukkan Presiden incapacity. Kan itu biasa sekali kan. Saya menduga bahwa beberapa partai justru pendukung pemerintah bikin survei, dan menemukan bahwa dukungan antara Presiden itu 17% tinggal. Karena COVID, bukan karena COVID aja, karena dari awal. Jadi, 17% ini mau diapain? Kalau vaksin kita itu efekasinya 30%, sekarang kekuasaan ini efekasinya 17%. Jadi, jauh dibawa vaksin efekasinya itu. Jadi, mau diapain? Ya, endgame. Itu logikanya begitu. Gitu dulu ya. Menarik Bang Roki. 17% itu apa? Survei dari mana? Dan itu apa? Tingkat kepercayaan. Karena yang leder kan dalam penanganan COVID ini 43%. katanya, survei LSI. Iya lah, itu survei LSI dibagi dua aja coba. Gampang aja. Saya penasaran Bang Roki ya. Dan ini kan ngeri-ngeri sedap selalu. Ketika kita bicara bahwa, katakanlah kita, tadi kan bahasanya kita tidak lagi membutuhkan kepemimpinan. Karena dianggap barang bekas misalnya. Tapi di sisi lain ada juga orang yang dengan terang-terangan mengatakan ganti aja. Tapi selalu akan ada problematik dengan kekuasaan kan? Sehingga akan muncul selalu ketegangan. Pemerintah menganggap, wah ini makar misalnya. Sementara masyarakat menganggap ini aspirasi. Ini mengatasi ketegangannya bagaimana Bang? Kan masalahnya, kalau efikasi pemerintah atau legitimasi pemerintah itu di atas 50%, dia nggak akan ucapin makar. Dia nggak akan khawatir. Kan tanda bahwa kekuasaan itu tidak diperlukan lagi. Ya basernya dikerahkan akhirnya. Kalau saya tanya misalnya pada Pak Mafu, emang yang dukung Presiden siapa tinggal? Dia tinggal baser kan? Karena nggak ada partai pendukung yang bahkan hari ini mengucapkan sesuatu yang memperlihatkan dukungan. Saya nggak dengar Ibu Migawati kasih dukungan pada Pak Presiden dalam keadaan yang serius sekarang. Bahkan Ibu Puan Maharani pendukur Presiden. Kan Puan habis dukungur Presiden Jokowi kan? Jadi terlihat bahwa bahkan partai pendukung udah mau cari semacam alasan yang agak masuk akal untuk menghindar dari kekuasaan. Itu mudah terlihat. Jadi Pak Mafu untuk upaya terus untuk tampil dengan segala macam upaya. Tapi publik menganggap setiap kali penampilan kekuasaan di depan mic, di depan televisi, setiap kali orang menganggap, ya kita nggak perlukan, ngapain lagi ada di situ. Jadi semata-mata ini psikologi orang aja, orang nggak perlu lagi. Orang perlu pemimpin, tapi yang ditampilkan itu tidak lagi. Ini rumitnya di situ sebetulnya. Lalu orang berpikir ya dibiarin aja, ya bisa aja dibiarin. Tapi nanti bebannya makin berat kan? Kan itu soalnya. Sekarang soal baru di... Kan semua yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah mengganti-ganti nama kedaruratan ini dengan segala macam istilah, demi menghindar dari ketentuan undang-undang. Undang-undang cuma bilang ketentuan undang-undang, ada istilah lain di undang-undang, dan Presiden nggak mau pakai itu kan? Jadi ada act of commission di situ. Dan udah, orang anggap dia nggak diperlukan. Memang nggak diperlukan sebetulnya. Bukan nggak berguna, yang nggak diperlukan. Jadi yaudahlah, jangan tampil-tampilin wajah dulu deh. Saya usulkan begitu, Pak Presiden, sebaiknya sabatikal di mana gitu, terus dalam dua semester, supaya ada orang yang merasa bahwa oke, gangguan publik itu berhenti. Karena Presiden dianggap sebagai gangguan publik itu. Kan memnya begitu semua kan? Saya cuma gambarkan deskripsikan apa yang ada di masyarakat. Jadi Presiden dianggap justru gangguan pada publik. Ya tentu pendukung Presiden beberapa orang bilang, ya masihnya apa itu? Kan nggak, ya kayak orang jalan di tempat aja, lu buter-buter tuh. Lalu dipakai istilah-istilah ajaib-ajaib tuh, level satu, level dua, level, segala macem. Nanti orang bingung gitu, kalau malnya ada empat floor, floor paling atas yang paling kosong, maka di situ berlaku level satu, walaupun floor empat. selamat menikmati. 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 Kau diselamatkan Dari hari pembalasan Engkau bisa Bawa mata air kebaikan Bagi manusia Kuasamu Juga bisa menenggelamkan Umat manusia Tak ada berteran Tak ada penyelamat Maka adilah kau penimpi Engkau bisa Bawa mata air kebaikan Bagi manusia Kuasamu Kuasamu Juga bisa menenggelamkan Maka jadilah Kau pemimpin Adil Kuasamu 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 Terima kasih.